Halo Bun Segera diperiksakan ke dokter Kira-kira apa saja ya Kondisi yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil tersebut Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda Semakin semangat Menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Hilangnya denyit jantung janin Denyit jantung merupakan salah satu tanda adanya kehidupan Sehingga hal ini merupakan salah satu indikator penting Bagi kesehatan janin Di awal kehamilan sekitar 5 hingga 8 minggu kehamilan Buddha mungkin sudah dapat mendengar Detak jantung janin melalui pemeriksaan USG Tentu senang rasanya ya Saat mendengar denyit jantung si kecil ini Namun hilangnya denyit jantung janin Merupakan salah satu hal yang perlu bunda waspadai Sebab kondisi ini menandakan hal yang serius Jadi ada baiknya bunda secara rutin Memeriksakan kondisi kandungan ini ya Dan mudah-mudahan hal semacam ini dihindarkan dari bunda Amin 2. Mual dan muntah yang parah Mual dan muntah merupakan salah satu kondisi umum Yang banyak terjadi pada ibu hamil Hal ini disebabkan adanya perubahan hormon saat hamil Namun jika mual dan muntah yang bunda rasakan terjadi sangat parah Maka hal ini perlu bunda waspadai Sebab kondisi ini dapat membuat bunda mengalami dehidrasi, anemia, hingga janin yang kekurangan nutrisi Ada baiknya bunda memeriksakan diri ke dokter kandungan Untuk mendapatkan pengobatan dan saran yang tepat 3. Kram perut yang parah Kram merupakan salah satu keluhan yang bisa terjadi selama kehamilan Kram sendiri dapat disebabkan oleh ukuran rahim yang membesar atau tendangan yang dilakukan oleh janin Namun jika kram perut yang mudah rasakan sangat menyakitkan dan parah Apalagi diiringi oleh munculnya perdarahan atau flek pada vagina Maka bunda perlu segera ke rumah sakit untuk memeriksakan hal tersebut 4. Hilangnya tendang yang janin Pada trimester kedua, bunda mulai dapat merasakan tendangan-tendangan kecil yang dilakukan oleh janin Tendangan ini merupakan tanda janin aktif dan tumbuh dengan baik di dalam kandungan Namun jika secara tiba-tiba bunda merasakan penurunan yang sangat signifikan dari gerakan yang dilakukan oleh si kecil Maka ada baiknya bunda segera memeriksakannya ke dokter kandungan Itulah pentingnya bunda untuk menghitung dan memantau gerakan janin secara rutin sejak trimester kedua 5. Keputihan yang sering dan abnormal Keputihan merupakan salah satu kondisi yang sering dialami oleh ibu hamil Namun seiring bertambahnya usia kehamilan Biasanya keputihan sudah mulai berkurang Karena janin mulai membesar dan menekan kantung kemih Namun jika keputihan yang bunda alami terus berlanjut Dan memiliki warna yang keruh seperti hijau atau kuning dan disertai bau Maka segera periksakan kondisi tersebut ke dokter ya bun Hal tersebut perlu bunda waspadai Karena bisa menandakan adanya masalah pada kehamilan Nah itu dia bun Beberapa hal yang perlu bunda waspadai selama kehamilan Mudah-mudahan bunda terhindar dari kondisi-kondisi tersebut ya Dan jika hal itu terjadi Semoga bunda diberikan ketenangan Dan dapat melalunya dengan baik Tetap semangat, ceria, dan optimis selama menjalani kehamilan ya bun Semoga informasi ini bermanfaat Sekian